Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dina dari kelas 9A Perkenalkan saya Siti Radia Ramadhani dari kelas 9A Kami disini akan membawakan cerita tentang kami berdua masing-masing Sopadila mau cerita Kamu dulu aja ya Aku mau cerita ajak maling bangga di wisata Dari mana tuh? Kan pas itu ada saudara dari Iparaku Mereka tuh ngomongin nih dia mau main pelwisata soalnya kan cuma sesekali Saudaranya dari mana? Dari Liwa Habis itu tuh kata Mbak Aku tuh yaudah gak apa-apa Habis itu Pas kami udah ke wisata tuh mereka bilang Nanti ketemu iya Terus Pas kami udah nyampe sana itu tuh Kata bibi saya gini Gitu maganya banyak banget yang mateng-mateng Lumayan tuh kata bibi Terus aku bilang Bilang dulu nanti dimarah loh Kami pernah dimarah Kalau banyak lagi Terus kata Mbak Aku tuh Alah gak apa-apa mungkin Mungkin gak pada tau Mereka tuh kayak nyepelein gitu Habis itu Aku, Amel, sama Aldi mereka yoran itu Ngambil jambu doang tuh Mereka ngambil mangga Habis itu Yang keluarga dari Mbak Aku itu tuh Langsung ngambil Mangga Yang banyak gitu Sekitar ada 18 biji Yang 8 matang Nalangnya mentah Kami kesana Karena kami ngedenger ada suara Bibik kami jatuh Ternyata Alasannya dia jatuh tuh Karena si batang yang dia naikin Itu Apa tuh Jatuh Potong gitu ya patah Terus itu Kami itu tuh kayak Aduh ini gimana nih Kalau ketahuan Gak lama itu tuh Yang si Petugasnya tuh Gak liat Satu persatu tuh Keluar sekitar ada 7 Terus mereka bilang Kenapa kok berisik banget Enggak ini ada yang Ini Mangga dari mana Itu dari Mangga Apa batangnya Yang itu Kok Itu sih Gak bilang-bilang dulu Kan ada tau kalau dapet tugasnya Maaf katanya kami itu Kami gak tau Nah gimana ini Harus dibeli Kalau Mau dibeli apa mau Dipidoin Katanya Gak mau semuanya sih Terus katanya Harus milih lah kalian Mau beli Semuanya sekitar 200 Gitu Kami bilang Masa Mangga sedikit Gini cuma 200 Kamu bilang sedikit Katanya Sedikit juga Kalian gak bilang Katanya gitu Mending kalau kalian bilang Ini gak bilang Katanya Habis itu katanya Mbak ku itu Sama abang ku Gini Katanya Ya udah deh Kami minta ma'at Bibi ku juga bilang Minta ma'at Terus katanya Maaf lah bang Saya ini dari lewat Jauh-jauh Saya gak tau Terus saya tanya Kan ini Sudara-sudaramu Udah pada tau Kalau sini Emang gak pada Bilangin Terus aku bilang Udah dibilangin Om tadi Tapi mereka Gak ngadanya Habis itu Kalau kalian mau itu Gak apa-apa Katanya Tapi jangan diukulangin lagi Saya kasih lah Soalnya Bibi aku bilang Kalau dia tuh Habis itu Kayak saudara gitu Sama om-om itu Gak lama Itu kami pulang Pulang itu Sembil malu Soalnya banyak Cuali ngelitin gitu Maksudu Pas kami pulang Kami ke Taluk Tapi mereka pulang aja Soalnya udah jam liman Gitu Kalau kami Kalau Mau cerita Tentang Teman Yang Dibutakan oleh Harta aja sih Kan dulu Waktu-waktu Di Sekolah lama Aku Di MPS Aku itu Ada teman Namanya Tri lah ya Dia itu Dulu Anak pembantu Dia suka Di rumahku Terus Makan di rumahku Makan di rumahku Sampai-sampai kami Itu berdua Terus Pas Tahun kedua Aku sekolah Ya Maknya itu Nikah Sama Majikannya Gitu Ya Nikah Kek Kan Majikannya Tadi kan Istrinya Meninggal Pas Baru Sebulan Istrinya Meninggal Dia Nikah Pas Dia udah Nikah Dia Positif kan Anaknya Jadi kaya Kan Dia udah Sombong Gak mau lagi Temenan Sama aku Sampai-sampai Dia bilang gini Apaan sih Katanya Temenan Sama orang Miskin Kayak Lo Katanya Kan Terus aku Jawabin gini Doang Kataku Apaan sih Kamu Kataku Dulu aja Kamu Numpang Makan Di rumahku Kataku Terus Katanya Ini Katanya Enggak Layak Katanya Kapan Sambah Aku Numpang Makan Katanya Terus Aku Bilang Aku Enggak Tak gila Temen Sama Dia Terus Dia Sampai Dia Ngebully Ngebully Gitu Kan Katanya Apaan Katanya Kok Katanya Gitu Amat Katanya Jadi Orang Katanya Udah Miskin Katanya Itu Lagi Sama Orang Katanya Kan Padahal Kan Dia Dulu Orang Miskin Ya Berarti Dia Tuh Kayak Orang Yang Gimana Orang Kaya Kaya Baru Kaya Orang Buta Baru Ngeliat Gitu Misalnya Beli Barang Barang Kan Dipamerin Katanya 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 Aku Ada Barang Baru Bagus Kan Katanya Kamu Gak Daya Kayak Gitu Kayak Sombong Bener Padahal Pas Miskin Itu Orang Mohon Mohon Gitu Ya Malah Pas Miskin Itu Semua Minta Terus Semua Numpang Makan Di Rumah Orang Eh Pas Sudah Kayak Kok Kayak Gitu Sombong Bener Padahal Pas Miskin Itu Kayak Orang Kayak Mohon Gitu Ya Malahan Pas Miskin Itu Semua Minta Terus Semua Numpang Makan Di Rumah Orang Eh Pas Sudah Kayak Kok Kayak Gitu Habis Habis Tidak Ngebuli Ngebuli Kan Ngebuli Ngebuli Katanya Eh Katanya Kamu ini Kayak gitu Kayak Sombong Bener Padahal Pas Miskin Itu Kayak Orang Kayak Mohon Gitu Ya Malahan Pas Miskin Itu Minta Minta Terus Numpang Makan Di Rumah Orang Eh Pas Sudah Kayak Kok Kayak Gitu Habis Tidak Ngebuli Ngebuli Kan Ngebuli Ngebuli Katanya Eh Katanya Kamu Ini Katanya Kok Gitu Banget Kalian Jadi Orang Miskin Katanya Iya Katanya Pintar Tapi Kok Mau Tapi Kok Mau Ya Katanya Nggak Dibliin Apa Apa Sama Orang Tuanya Katanya Kan Ditinggal Lagi Katanya Jahat Ya Udahlah Segitu Aja Ceritanya Sabar Aja Kami Berdua Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh T Kok Udah Selama Aja Ada Yang Lupa Nih Apa Jajinya Belum Iya Terima Dujuk Ayu Ayo 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 Terima Tui Ayo 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 Un Ayo